Terima kasih. Nah mungkin selama ini juga sudah berharap begitu ya bahwa penyebaran virus corona ini akan segera turun begitu paling tidak. Justru itu tantangannya begini, tantangan kita itu situasi seperti ini segala sesuatunya kan memang harus betul-betul dilihat. Tidak ada boleh celah satupun yang kita tinggalkan termasuk para pekerja migran ini. Mestinya dalam desain besar tentang penanganan COVID-19 ini sudah dimasukkan di dalam cara penanganan seperti apa. Nah karena itu tidak mungkin kita menahan mereka untuk tidak pulang. Karena di negara sana mereka justru kondisinya juga semakin tidak bagus. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup kalau mereka sudah tidak digaji. Sebagian besar misalnya kontraknya sudah habis. Lalu beberapa di antaranya sudah tidak menerima gaji. Beberapa di antaranya mereka bekerja dalam tingkat pekerjaan yang luar biasa padat seperti yang saya katakan tadi. Dengan gaji yang boro-boro dibayar tambah bisa dibayar sesuai dengan perjanjian awal saja sudah bagus. Artinya apa? Artinya kondisi mereka ketika di luar negeri sudah semakin tidak menentu. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali menerima para pekerja migran ini pulang kembali ke tanah air. Tentu dengan hal-hal dengan sejumlah penanganan yang ketat. Dari mulai hulu sampai hilir. Dari mulai awal tempat negara mereka berasal. Dari Indonesia tapi mereka berada di kerja di mana. Sampai kemudian ke pelabuhan, ke bandara. Itu harus dilakukan proses seleksi yang juga ketat. Hingga sampai ke daerah. Misalnya begini, di Bali itu sudah ada beberapa penanganan. Misalnya ada pekerja migran yang datang pulang dari ini ke Bali. Ketika dilihat mereka negatif, mereka langsung ditempatkan dulu, disolasi dulu di hotel. Ada beberapa. Tetapi ketika hasil rapid test menunjukkan mereka itu tanpa gejala atau positif, mereka harus disolasi di fasilitas-fasilitas milik pemerintah daerah. Nah, tetapi apabila mereka betul-betul positif, ya tentu mereka langsung masuk di dalam pasien, rumah sakit. Nah, model-model penanganan ini harus betul-betul dilakukan. Tidak hanya di beberapa titik tadi di pelabuhan dan sebagainya, tapi daerah-daerah juga harus sudah mulai siap. Takutnya nggak semua daerah kayak Bali ini, Mas. Ya, karena itu ini bisa menjadi contoh. Dan direction itu tetap memang ada di tangan pusat. Desentralisasi. Berbagai cara bisa dilakukan oleh daerah. Yang penting adalah prinsip-prinsipnya adalah ini adalah prinsip physical distancing. Apa namanya? Protokol sesuai dengan COVID-19. Cara terbaik memang adalah mengawalinya dari hulu. Dari negara asalnya? Dari titik asal. Jadi misalnya dari Malaysia. Malaysia ini kan Mei, Juni ini yang paling banyak kan dari Malaysia. Ada 13 ribu lebih yang diperkirakan pulang dari Malaysia. Nah, di Malaysia kita punya kedutaan di sana. Kita punya konsulat juga di sana. Itu harus sudah mulai melakukan proses misalnya. Menggunakan rapid test, mengukur suhu, memperlakukan beberapa proses-proses pemulangan dengan cara yang sesuai dengan protokol COVID-19. Nah, kalau misalnya harus melakukan isolasi misalnya kedutaan di sana bisa menyediakan fasilitas-fasilitas isolasi sementara, prioritas siapa yang kemudian bisa pulang dulu dan siapa yang harus menunggu juga perlu dilakukan. Ketika ada kerjasama di antara berbagai lini, maka ini akan lebih mudah. Enggak sulit melakukan itu, Mas. Kalau semua bekerja dalam tensi atau dalam skala yang betul-betul detail, tinggi, dan presisi, itu saya kira akan lebih mudah. Bagi masyarakat, bagi pemerintah di sini juga akan lebih mudah, bagi masyarakat juga akan lebih mudah untuk menerima karena sudah ada garansi. Bahwa mereka yang pulang ini adalah orang-orang yang memang sudah melalui proses-proses yang seharusnya sesuai dengan protokol COVID-19. Misalnya dia negatif, tidak bisa langsung pulang, mereka harus stay dulu. Seperti yang dilakukan di Bali. Meskipun dia dari awal sudah dinyatakan negatif. Nah, itu yang harus dilakukan dari kedutaan-kedutaan kita yang ada di sana. Ada misalnya 80 negara lebih, nah 80 kedutaan itu harus bekerja ekstra. Baik, Mas Kaur, kita jendela dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali ke jendela. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa kita akan mulai menyapa penelpon kita pada hari ini. Kita akan sapa Pak Vence dari Manado. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Egan. Selamat pagi, Pak Kohar. Ini menarik sekali bahwa minggu-minggu ini akan muncul tenaga-tenaga kerja, tenaga migran kita akan dari luar masuk kembali ke Indonesia. Nah, justru saya sangat bertanda tanya sekali, Bung Egan. Karena apa? Ya, ini kalau kita tidak tangani dengan serius dan tangani secara khusus, wah ini bisa positif COVID di Indonesia bisa nambah. Nah, saya setuju tadi Pak Kohar katakan bahwa sebetulnya kedutaan konsulat yang ada di negara-negara luar itu sudah bisa mengantisipasi. Katakanlah mereka sudah melakukan tes, rapid test, supaya punya data. Tetapi tidak cukup itu barangkali Pak Kohar. Kalau saya, saya usulkan untuk Jokowi bahwa ketika mereka akan sudah ada Bung Kohar, apa namanya, rumah sakit persiapan COVID yang ada di Pulau Galang, ada di Natuna. Nah, saya kira tidak cukup mereka kalau didapati mereka negatif, lalu kemudian cukup dengan mandiri. Persoalannya kan ada yang istilahnya bahwa penyebaran kita jadi wadah kerir, pembawa, yang tidak terdeteksi secara masif, tetapi sebetulnya bibitnya sudah ada di dalam. Nah, ketika dia berada di tengah-tengah keluarga, di lingkungan, di kampung, di desanya, wah ini bisa berbahaya. Jadi kalau menurut saya, mereka itu ditampung dulu. Katakanlah di Natuna atau di Galang, sampai mereka betul-betul, kan pelaksanaan tes kesehatan dalam rangka COVID ini kan sampai berulang-ulang kali. Nah, kalau memang sudah murni bahwa sudah tidak lagi ada bibit COVID di dalamnya, sudah negatif memang, wah sudah boleh dipulangkan. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena kalau begini-begini, Bung Kohar, saya pesimislah bahwa COVID ini akan berakhir di bulan Juli atau di bulan Juni. Ini akan bisa sampai akhir tahun. Nah, ini barangkali perlu kerjasama antara konsulat, duta besar yang ada di negara-negara luar, sebelum mereka dipulangkan ke Indonesia. Saya kira itu saja dulu. Baik, kita sama-sama berharap tidak sampai akhir tahun begitu ya Pak Fence. Terima kasih Pak Fence dari Manado. Kita ke Jakarta ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Kevin. Selamat pagi, Bung Kohar. Migran pulang dalam suasana wabah corona. Ini dua problem yang sangat berat. Kenapa? Satu, dari sisi corona, itu berarti menghadapi penyelesaian corona yang akan banyak masalah. Karena di dalam negeri sendiri apakah perintah presiden selesai Mei atau tidak, itu masih banyak tanda tanya dengan suasana seperti ini. Yang kedua, mereka ini dari daerah-daerah yang bukan tidak mungkin ada daerah daerah merah, artinya sumber COVID. Maksudnya Malaysia dari Arab Saudi. Ini kan juga ada. Nah ini yang berbahaya adalah kalau mereka menjadi pembawa atau karir. Nah ini juga yang dikatakan Bung Fensier tadi, memang harus ada penanganan khusus. Yang ketiga, pemerintah belum siap betul untuk menampung mereka. Karena apa? Mereka ini, OTG atau tidak, itu sukar sekali ditentukan. Itu yang sisi pertama dari sisi corona. Dan ini akan membawa dampak kepada keluarganya, kepada masyarakat. Yang kedua adalah sisi ekonomi, Pak. Mereka ini adalah pahlawan-pahlawan diri yang berangkat ke sana sebagian besar unskilled labor. Buruh tidak berkeahlian. TKW dan TKI ini. Nah ini banyak yang sebenarnya sudah overstay dan sebagainya. dan sebagainya. Sehingga mereka ini jalan pulang dalam keadaan yang tidak kuat secara ekonomi. Sehingga jalan hal ini mereka akan pulang dan ini akan sangat membebani keluarga di jalan kehidupan, mempertahankan ekonomi yang semakin. Baik, terima kasih Pak Nugro. Kami sudah menangkap poinnya. Kita beralih ke Pak Yunus dari Kaltara, Tanjung Selor. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Kohar dan semua warga NKRI. Saya berpendapat bahwa bagaimanapun rencana pemulangan tenaga kerja kita, migran kita ini, itu mau tidak mau memang kita sebagai sesama harus menerima lah. Tapi sebenarnya harus dengan protokol kesehatan yang paling-paling kencang. Dikarenakan selama ini saja kita di internal Republik Indonesia di seluruh wilayah hingga ke Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di Pelosok pun, sampai ke desa-desa, ke Camatan Pesok, Camatan Pesok Ilir, ke Camatan Tanyang Pelos Barat, dan lain sebagainya. Kencang-kencang semua di sini. Malah kalau mereka datang dengan enak-enak, nah ini yang bisa merugikan kita. Bocor lagi kita ini, penanganan pemutusan mata rantai tadi sia-sia. Oleh sebab itu silakan saja mereka masuk, tetapi harus ditempatkan di tempat yang sudah disiapkan, supaya dia nanti langsung di situ, hingga minimal 14 hari. Kalau sudah memang dinyatakan negatif, baru boleh kembali ke keluarga. Karena kasihan nanti keluarga yang kena. Mohon maaf, keluarga besar saya yang kebetulan berkeluarga dengan mereka, ini tidak ada maksud kita untuk menghalangi hat. Tetapi kita lebih sayang kepada warga masyarakat kita. Sado-sado terkasih kita yang di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Yunus dari Tanjung Selor. Saya ke Pak Bambang Sabtono di Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV. Dan selamat pagi Sudaraku Bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Baik, Mas. Pemulangan pekerja migran Indonesia yang jumlahnya mencapai 34 ribuan di saat pandemi virus corona melanda dunia sekarang ini, Mas, adalah merupakan keharusan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab negara di dalam upaya melindungi warga negaranya. Namun, pemerintah harus sangat hati-hati dikarenakan adanya potensi penyebaran virus corona yang terbawa dari negara-negara tempat mereka tinggal saat ini. Selain itu, jangan sampai dengan kepulangan pekerja migran Indonesia ini menimbulkan masalah baru atau kecemburuan atas kebijakan larangan mudik. Karena saat ini ada yang berpotensi mudik sehingga jutaan manusia yang tidak bisa untuk mudik. Nah, untuk itu, kami usul agar kepulangan pekerja migran Indonesia ini dilakukan sebagai berikut. Satu, sebelum dipulangkan, mereka harus dilakukan rapid test. Dan yang negatif diperluitaskan. Di sini, Kemenlu RI atau Kedutaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dengan negara yang bersangkutan. Yang kedua, pemerintah pusat bertanggung jawab hingga PMI sampai di Indonesia. Yang ketiga, gubernur kepala daerah bertanggung jawab menyediakan tempat karantina untuk menampung mereka dan mereka jangan sampai langsung dipulangkan ke rumah masing-masing. Ini sangat berbahaya. Dan ini sangat berpotensi nanti membuat kecemburuan dengan pemudik-pemudik yang gagal mudik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang Saabtono dari Surakarta. Kita bahas sedikit sebelum kita jeda. Mas Kohar, dari empat penelepon kita semuanya menyatakan tidak menolak dengan kedatangan pekerja migran Indonesia tapi kemudian harus ada protokol kesehatan yang sangat ketat. Mas, silakan ada ide ditempatkan di tempat karantina di Natuna dan lain sebagainya. Mungkin tidak cukup ya kalau kita misalnya karantina seperti kayak Pulau Galang atau Natuna karena jumlahnya sangat banyak. Nah, tetapi yang bisa dilakukan adalah dari titik awal mereka harus sudah beres dulu. Di titik awal kedutaan negara harus hadir pada mereka, mendata mereka semua, memastikan bahwa pekerja migran yang ada di daerah tersebut semuanya sudah mengikuti rapid test. Diharuskan? Diharuskan. Mestinya seperti itu. Kenapa? Karena tidak semua yang pulang itu mereka difasilitasi oleh negara. Ada yang pulang secara mandiri loh. Oke. Nah, dari 126 ribuan lebih yang sudah pulang dari bulan Februari, Maret ya, April sampai terakhir Mei itu, mereka yang mandiri itu ada 33.400an lebih. Artinya, ini 33.000 ini mereka melalui kapal, menggunakan kapal, pesawat udara, dan seterusnya, yang barangkali ya dengan sama seperti kayak penumpang biasa, artinya mereka ini kan deteksinya lebih susah kalau pulang mandiri. Ada 17.000 yang memang difasilitasi oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 75.000 yang paling besar difasilitasi oleh gugus tugas. Tetapi yang mandiri ini bagaimana? Ini yang harus dipastikan betul bahwa mereka tidak asalnya lonong. Mereka juga dipastikan, misalnya dokumennya jelas, ada dokumen kesehatan, yang menunjukkan bahwa dia sehat-sehat saja. Begitu dia tiba, dinyatakan tiba di tempat-tempat di mana dia di kampung halamannya, di situ juga harus diproses dulu sesuai sama dengan yang lain. Betul bahwa tadi supaya tidak ada kecemburuan. Nah, negara harus betul-betul hadir di sini. Ini juga problem tersendiri. Ini juga persoalan tersendiri yang mau tidak mau harus ditangani. Karena kewajiban negara adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat yang sedang bekerja di luar negeri. Kan mereka sering digadang-gadang disebut-sebut sebagai pahlawan devisa karena mendatangkan dolar. Tetapi begitu mereka berada dalam masalah, ya tugas negara harus melindungi mereka. Tidak boleh mendiamkan mereka. Tidak mungkin kita membiarkan mereka yang sudah habis kontraknya, jelas-jelas habis kontraknya, luntang-lantung misalnya di sana. Apalagi mereka yang overstay. Nah, itu kan seringkali berhadapan dengan persoalan-persoalan keimigrasian di tempat mereka berasal. Sudah situasinya seperti ini, mereka harus menghindari petugas, menghindari penyakit, tidak ada income. Jadi situasi ini menjadi komplikasi, tetapi negara tidak boleh menyerah. Negara harus betul-betul mengatasi ini dengan cara tadi. Ketat, detail, presisi. Tepat harus betul-betul dilakukan supaya tidak terjadi apa yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan, gelombang kedua. Nah, kalau gelombang kedua kan repot nanti. Bisa 4 bulan ke depan, 3 bulan. Tadi dikatakan akhir tahun. Mudah-mudahan pasti ini kita semua berharap tidak terjadi. Nah, untuk supaya itu tidak terjadi, harus betul-betul dengan ekstra ketat. Penanganannya harus sesuai dengan protokol yang sudah digariskan. Baik, mas kohar kita ajara kembali. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usaha jadah berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, supaya kemudian kita bersama-sama melakukan paling tidak pencegahan penyebaran virus corona ini lebih efektif. Tentu saja kita juga berharap adanya koordinasi yang baik, mas. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini koordinasi yang baik supaya kemudian bersama-sama terkoordinasi dengan baik. Sama-sama melakukan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran virus corona dengan pekerja migran yang datang. Seperti apa, mas? Ya, makna desentralisasi itu kan sebetulnya bukan berarti lepas kendali. Desentralisasi itu bukan berarti ya pusat angkat tangan menyerahkan semuanya ke daerah. Bukan seperti itu. Tetap harus ada sistem koordinasi yang benar. Tidak semuanya harus seragam. Disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, situasi di daerah masing-masing. Tetapi tetap mereka harus berada dalam satu jalur. Satu koordinat dengan pemerintah pusat. Ini prinsip-prinsip. Jadi prinsip-prinsip desentralisasi salah satu diantaranya yang paling penting adalah adanya koordinasi antara pusat dan daerah. Biar kita tidak dicap menjadi negara yang menuju negara gagal. Salah satu ciri negara menuju negara gagal itu kan apabila pos pusat kehilangan kendali terhadap daerah sama sekali. Dimulai dari koordinasi yang kacau balau dan seterusnya. Nah, itu memang sesuatu yang sentral. Bayangkan ada beberapa cerita dari pekerja migran Indonesia ini yang ternyata tidak semuanya dirapit tes. Sesampainya mereka di bandara, cuma dicek suhunya. Begitu dicek suhu tubuh itu normal, langsung mereka keluar, sudah ada suaminya yang menjemput. Suaminya menjemput, lalu mereka naik mobil, lewat jalan tol, aman sampai rumah di daerah Jawa Barat, di daerah Subang. Nah, itu satu contoh. Bukan tidak mungkin ini ada beberapa kasus ini seperti ini. Karena itu sebetulnya yang paling betul adalah bagaimana tadi itu pusat-pusat penampungan itu perlu disediakan. Misalnya begitu mereka tiba, mereka misalnya bisa ditempatkan di beberapa titik. Di kota Jakarta, di Surabaya, di Semarang, di Surakarta, di beberapa tempat-tempat yang disitu ada lokasi untuk penampungan. Misalnya di Asrama Haji, atau di beberapa tempat yang memang disewa untuk melakukan isolasi, atau tempat beristirahat selama 14 hari lah ya, untuk mereka sebelum kemudian dipastikan mereka aman sampai di kampung halaman. Kalau kita ingin memutus mata rantai dari yang ini, yang disebut sebagai pembawa ini. Nah, proses seperti ini mestinya harus sudah masuk dalam skema penanganan COVID-19. Kalau itu belum masuk, ya berarti kita terlambat lagi seperti ini. Oleh karena itu, cara yang paling tepat adalah di titik awal. Betul. Nah, tetapi kemudian di titik tujuan, misalnya mereka tiba di Jakarta kah, di Surabaya, atau di Semarang, mereka ditampung, dipastikan lagi, dicek lagi, bukan hanya suhu tubuh, tetapi juga kalau perlu dicek rapid-rapid test minimal, paling tidak, bila dinyatakan positif kemudian di swab, diambil swab, kemudian di PCR test. Itu harus dilakukan demi apa? Memutus mata rantai dan menghindari terjadinya gelombang berikutnya dari munculnya COVID-19 ini. Baik. Mas Kohar, kita sama-sama berharap kemudian koordinasi antara pusat dan daerah lebih baik supaya kemudian pencegahan terhadap penyebar virus corona yang berpotensi datang dari pekerja migran itu betul-betul bisa... Bisa kita hindari. Betul. Terima kasih Mas Kohar, selamat pagi. Ya, selamat pagi Kevin. Pemirsa kinerja kedutaan yang selama ini sudah dikeluhkan sangat minim, harus segera diperbaiki, begitu juga dengan badan perlindungan pekerja migran Indonesia yang semestinya menjemput bola sebagaimana pada saat pelaksanaan pemulangan masal dari PMI sebelumnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.